Hai perlukah buang air kolam ikan kita nah di video kali ini saya ingin membahas tentang perlukah kita membuang air kolam ikan nila kita baik baik itu sesering mungkin atau jarang dan dan di video kali ini kita akan membahasnya dan sebelum kita lanjut dengan pembahasan video kali ini dukung terus channel ini ya teman dengan cara subscribe like bila kalian suka dengan video ini dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar nah teman lihat ini adalah kolam nila saya kolak beton saya yang saya kuras airnya kurang lebih kurang lebih 50% pertanyaannya buang air kolam itu pada saat kapan pembuangan air kolam biasanya menggunakan dua tran pembuangan atau dua lubang lubang pembuangan yang biasanya kita setting dengan ketinggian air kolam yang biasanya kita ingin nih nah seperti ini biasanya di sini ada pembatasnya ini ini lubang-lubang pembuangan utama biasanya disini saya membatas seperti ini bisa kelihatan ada ini batasannya itu dan lubang pembuangan yang kedua yaitu saya lubang filter nah itu pralon yang ini nih itu biasanya kalau saya membuang di sini di filter itu kita biasanya menyebut backwash filter untuk membuang potoran padat yang tersaring oleh filter saya ini karena saya menganut sistem filtrasi atau sederhananya sistem ras nah pembuangan air itu sifatnya situasional ya man situasi kita akan melihat situasinya biasanya yang pertama tentunya kita akan melihat situasi dari ikan kita jadi biasanya kalau kita menguras air atau mengganti air kita lihat dulu pada saat kita melihat ikannya apakah ikannya apakah ikannya ada terkena penyakit terkena jamur tidak mau makan atau cenderung air kolam kita ini berbau nah itu kita akan melihat situasi kondisi yang terjadi di kolam kita bukan serta-merta bukan serta-merta 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita kuras airnya ya kalau untuk di daerah yang mempunyai sumber air yang berlimpah silahkan saja lakukan seperti itu seperti menganut sistem polan deras karena dia mengandalkan air sungai tapi bagaimana yang tinggal di perumahan atau rumah padat penduduk seperti saya ini yang tentunya mengandalkan sumur tanah atau sumur bor bahkan ada yang dilalui dengan air pump nah itu biasanya membutuhkan atau kita harus pikir dua kali tapi kenapa karena kalau untuk di rumah di daerah rumah padat penduduk ini biasanya kita menggunakan air sumur tanah yang paling inilah yang paling bisa kita dapatkan secara gratis itu tetapi yang kita perhatikan itu adalah biaya listrik dari pompanya itu dan untuk air pump tentunya yang perlu kita perhatikan adalah tagian bulanannya yang kedua air pump itu mengandung kaporit jadi kita harus pikirkan matang-matang untuk mengganti air secara setiap hari seperti itu ya teman dan kita juga harus memperhatikan cuaca di lingkungan kita apakah sekarang sedang musim hujan atau sedang musim panas karena di Indonesia ini iklimnya cuma ada dua musim panas dan musim hujan biasanya di musim hujan kita berikan naungan atasnya atau penutup di atas kolam kita tentunya akan mengeluarkan modal lebih banyak lah tetapi kedepannya kita tidak perlu mengganti air karena seumpamanya kalau musim hujan setiap hari apakah kita harus rajin menguras air kolam setiap hari juga pasti akan boros listrik intinya itu nah tentunya dari penjelasan saya itu yang terpenting adalah kita harus memahami situasi dan kondisi yang terjadi di kolam kita maka kita harus pahami cuacanya juga dan selalu belajar terus berinovasi karena hanya kitalah yang tahu kondisi yang ada di kolam kita ini karena setiap daerah itu berbeda-beda seperti yang saya lakukan seperti ini saya menguras 50% lebih itu tiap 2 minggu atau paling lama itu 3 minggu lah ini saya kuras kok cepat sekali saya menguras ini karena kalau teman pahak perhatikan di kolam saya ini saya menganut sistem tebar padat dan untuk preventif hariannya maksudnya untuk perawatan rutin untuk menjaga kolamnya ini agar bertahan selama kita katakanlah 3 minggu saya mengurasnya ini di lubang backwash filter ini setiap 2 hari sekali ya teman nah ini nah ini jadi seperti yang saya katakan hanya kita sendiri yang memahami kondisi kolam ikan kita jadi jangan menyamaratakan setiap daerah ya teman karena setiap daerah berbeda-beda tentunya pH air juga berbeda-beda sekedar informasi saja pH air yang cocok untuk ikan nila itu sekitar kisaran 6 sampai 8 jadi sekitaran pH 6 sampai 8 itu cocok untuk perkembangan ikan nila nah jadi itu itu saja penjelasan tentang materi video kali ini saya harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jadi sekian dulu video kali ini saya harap kalian suka akhir kata saya pamit dulu saya undur diri dulu bye